Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDAW Lover Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah Minala izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin Episode 62 Boruto benar-benar membuat kita terkesan Di episode itu, pergerakan trio Otsutsuki benar-benar membuat Naruto dan kawan-kawan kesulitan Apalagi ada sosok Urashiki yang ternyata sangat cerdik dan licik Karena itu kita akan bahas Tapi, sebelum lanjut kami ingin infokan kalau sekarang kami sedang mengadakan giveaway Untuk informasi lengkap tentang giveaway, silahkan baca di kolom deskripsi Jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndwelopers.com Ada banyak informasi dan tontonan seru di sana seputar dunia manga dan anime Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out Kita tidak akan bahas pertarungan Momoshiki dan Kinshiki melawan Naruto dan Sasuke Karena teman-teman pasti sudah tahu jalan ceritanya di versi movie Tapi kali ini, kita akan bahas tentang sosok Urashiki Urashiki adalah Otsutsuki termuda dibandingkan Momoshiki dan Kinshiki Dari segi pembawaannya pun, Urashiki sangat berbeda dengan yang lain Jika Momoshiki dan Kinshiki terlihat sangat arogan dan sombong Dan tidak terlalu banyak bicara untuk menyerang Urashiki sebaliknya Dia lebih komunikatif dan tidak terlalu belak-belakan menunjukkan kemampuannya Urashiki juga terlihat sangat berhati-hati dalam bertindak Tidak seperti Momoshiki dan Kinshiki yang langsung menyerang tanpa berpikir panjang Dan Urashiki ahli dalam mengumpulkan informasi Kami yakin, Urashiki mendapatkan sebagian informasi dari organisasi Kara Dan sebagian lagi dia mencarinya sendiri Kalau kita lihat Gerak-gerik Urashiki ini sangat mirip dengan Tobi atau Obito Ketika mengendalikan Akatsuki di balik layar Urashiki memiliki senjata yang sangat unik sekaligus sangat berbahaya Dia memiliki guci kecil dan dia mampu menciptakan senjata berupa pancing dan mata kail dari Chakra Dua senjata ini terinspirasi dari kisah Urashima Taro dalam Legenda Jepang Untuk cerita asal-usul Urashiki dapat teman-teman tonton di sini Dengan kedua senjatanya itu Urashiki dapat mencuri teknik seseorang Berbeda dari Momoshiki yang memiliki renegan di kedua tangannya untuk menyerap berbagai teknik ninjutsu yang ditembakkan Urashiki tidak menyerap jutsu Tapi dia mencuri teknik jutsu itu Ketika akan melakukannya Urashiki akan melemparkan pancingan Chakra ke arah musuh Hebatnya Pancingan Chakra Urashiki Mampu menembus pertahanan lawan Walaupun pertahanan tersebut sangat sulit ditembus Seperti contoh rinding pasir gara yang terkenal sangat kuat Dengan mata kail Chakra yang dimilikinya Dia telah mencuri teknik pasir gara Serta Chakra Sukaku Dan dia juga telah mencuri teknik petir dan Sagemodo milik Mitsuki Ada satu fakta penting yang kami temukan Ternyata menurut Urashiki sendiri Teknik Sagemodo tidak ada di klannya Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Jika klan Otsutsuki tidak bisa menyerap Chakra Alam Mereka hanya bisa menyerap Chakra Alam dari pohon Shinju Pertanyaan yang timbul Apakah setelah Urashiki mencuri teknik dari lawannya Akan membuat lawannya tidak bisa lagi menggunakan teknik itu? Menurut kami, ketika Urashiki mencuri teknik ninja dari penggunanya Tidak akan membuat penggunanya tidak bisa menggunakannya lagi Seperti ketika gara dicuri teknik pasir dan Chakra Sukaku Gara tetap bisa mengakses teknik pasir yang dimilikinya Begitu juga dengan Mitsuki Kami yakin Mitsuki masih bisa mengakses Sagemodo dan teknik petir andalannya Hanya saja memang efek dari serangan Kyle Chakra membuat Mitsuki terluka cukup parah Dengan senjatanya itu, Urashiki dapat menciptakan teknik serangan mirip dengan pemilik aslinya Urashiki juga dapat menciptakan tangan pasir seperti gara Dan menembakkan petir seperti Mitsuki Selain itu, Urashiki juga mampu mengubah matanya menjadi Rinnegan Sepertinya Urashiki hanya menggunakan Rinnegan untuk membuka portal dimensi saja Itulah fakta-fakta tentang Urashiki o Tsutsuki Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih Terima kasih Terima kasih